Intro Pentingnya olahraga dan menjaga tubuh semakin disadari oleh banyak orang. Saat ini kamu bisa melihat ramainya tempat olahraga yang dipenuhi banyak pria maupun wanita untuk sekedar menjaga stamina, menurunkan berat badan, atau membentuk badan ideal bag selebriti. Namun tak semua orang rela mengalokasikan uang jajan mereka untuk jadi anggota gym, apalagi bagi kamu yang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke tempat-tempat olahraga. Jika kamu termasuk orang yang memiliki banyak pertimbangan dulu untuk join gym tertentu, mungkin kamu akan tertarik dengan trend street workout. Dengan melakukan ini, kamu bisa memiliki badan yang kencang, perut six pack, serta kegiatan ini bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dalam waktu yang singkat. Lalu seperti apa sih street workout itu? Dan beberapa jenis latihan yang perlu kamu praktikan seperti apa? Yuk langsung aja simak informasinya oleh wanita cantik yang hobi banget olahraga ini, yakni Bianca Butaya. Halo pemirsa, aku Bianca Butaya. Sekarang aku mau bagi tutorial gimana caranya kita workout di dalam rumah. Ikutin aku ya tips-tipsnya. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah push up. Push up tanpa menggunakan alat apapun. Push up ada dua tipe. Untuk perempuan biasanya dia menggunakan bantuan lutut. Cuman kebetulan kalau aku agak sedikit, tidak suka menggunakan bantuan lutut, jadinya lurus seperti ke depan. Seperti ini, pertama buka tangan selebar bahu. Kaki juga boleh buka sedikit. Kita lakukan cukup 10 kali dan turun. Chest, dada sampai turun ke bawah. Itu aku contohin yang tanpa melakukan bantuan dari lutut ya. Mungkin bisa lihat dari posisi sampingnya. 10 kali. Nah, aku akan kasih share kalau untuk yang bantuan lutut, dilakukan seperti ini. Kaki boleh di cross, boleh juga lurus seperti ini. Cuman akan lebih gampang untuk balance-nya jika di cross. Ya, seperti itu bisa kita lakukan. Sudah selesai 10 kali. Cepat kan? Berikutnya aku mau share untuk perut. Buat perut buat cewek nih biasanya. Sama seperti aku, perutnya rata-rata pada gemuk ya bagian bawah. Caranya adalah kita melakukan ini namanya scissor tag. Posisi ini akan terlihat lebih gampang dari samping. Pertama, dada, chest ke depan lurus. Kaki naik sedikit. Dan lakukan sebanyak 10 kali. Jadi, badan terstand baik, tapi kaki yang maju. Ya, itu boleh dilakuin sebanyak 3 saat. 10, 10, dan 10. Nah, berikutnya itu tadi untuk perut bawah kan. Sekarang untuk lemak-lemak yang kanan, kiri nih. Yang perempuan. Soalnya problemnya perempuan nih semuanya. Namanya cross tap. Jadi, kaki boleh di cross seperti ini. Kaki boleh di cross seperti ini. Lalu kita tap. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Lebih jelasnya di samping kali ya. Posisi punggung dan lain-lain tetap sama seperti yang tadi. Dan di tap. Gerakan seperti tadi, jika pemirsa mau, itu bisa juga dilakukan pakai alat atau beban. Yang biasanya kita banyak nemuin di gym ya. Kayak misalkan kalau 2,5 kilo sampai 5 kilo cukup. Jadi, bisa mengatur balance dan menambah beban. Tandanya kita juga akan mendapatkan end balance yang lebih bagus juga untuk badan kita. Tapi, ini kan budih maju, jangan terkena apa-apa. Segini aja, saya udah klik-klik-klik loh. Berikutnya lagi, ada gaya namanya scissor. Ini harus dari samping. Masih untuk perut samping. Jadi, kita tiduran. Tangan seperti ini. Lalu, seperti bicycle maksud saya. Ya, 10 kali cukup. 10, 10, dan 10. Dan diulang lagi dari awal seperti itu. Satu gerakan lagi, saya mau main. Kita main speed di sini untuk tetap fungsinya untuk lower body. Kekuatan badan bagian bawah. Yaitu, posisi seperti push up. Seperti ini. Nanti saya akan contohkan bagian ke samping. Dan kita semacam lomba atau lari di tempat pakai kaki. Secepat mungkin kamu melakukan gerakan ini. Secepat mungkin, sebanyak mungkin kardio yang akan kamu buang. Untuk lebih jelasnya dari samping ya. Ya, seperti itu. Keringetan kan? Nah, berapa kalor yang dibakar? Pasti kurus. Jadi, gerakan-gerakan yang tadi aku kasih semuanya adalah fungsinya untuk kekuatan lower body. Menggunakan kaki. Yang akan kena adalah kaki, perut, dan pinggang belakang. Fungsinya untuk ngecilin dan ngencengin. Ngos-ngosan. Enak. Ingat, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Intinya terhadap gerakan berdasar. Huh, keringetan pasti kurus. Ikutin ya. Hehehe. Sampai jumpa di video selanjutnya.